Uluh Bek, penguasa timurit, cucu timur lain, sang ahli astronomi dan matematika terkemuka di abad ke-15. Mirza Muhammad Taragai bin Sahru, lebih dikenal dengan nama Uluh Bek, adalah seorang sultan timurit serta seorang astronom dan ahli matematika. Uluh Bek terkenal karena karyanya dalam matematika yang berhubungan dengan astronomi, seperti trigonometri dan geometri bola, serta minat umumnya dalam seni dan aktivitas intelektual. Diperkirakan dia berbicara dalam lima bahasa, Arab, Persia, Turki-Cagatai, Mongolia, dan sejumlah kecil bahasa Cina. Selama pemerintahannya, dimulai ketika dia menjadi gubernur Samarhan, kekaisaran timurit mencapai puncak budaya renesans timurit melalui perhatian dan patronasinya. Samarhan diberikan kepada Uluh Bek oleh ayahnya, yaitu Sahruk. Dia adalah putra dari timur lain. Dia membangun observatorium Uluh Bek yang besar di Samarhan. Observatorium ini dianggap oleh para sarjana sebagai salah satu observatorium terbaik di dunia Islam pada saat itu dan terbesar di Asia Tengah. Uluh Bek kemudian diakui sebagai astronom observasi paling penting dari abad ke-15 oleh banyak sarjana. Ia juga membangun Madrasah Uluh Bek dari tahun 1417 sampai dengan 1420 di Samarhan dan Bukhara. Mengubah kota-kota tersebut menjadi pusat pembelajaran budaya di Asia Tengah. Kehidupan awal. Ia adalah cucu dari penakluk dan raja besar Temur atau yang dikenal dengan nama Temerleng atau Timurleng. Dan putra tertua dari Sahruk, yaitu adalah putra Timurleng. Keduanya berasal dari suku Barlas di Transoksiana, sekarang adalah Uzbekistan. Uluh Bek lahir di Sultan Yeh selama invasi kakeknya ke Persia. Dia diberi nama Mirza Muhammad Taragai. Uluh Bek, nama yang paling dikenalnya sebenarnya bukan nama pribadi, melainkan sebuah nama panggilan yang dapat diterjemahkan sebagai penguasa besar. Sebagai seorang anak, ia menjelajah sebagian besar wilayah Timur Tengah dan India ketika kakeknya memperluas penaklukannya di wilayah tersebut. Setelah kematian Temur, Sahruk memindahkan ibu kota kekaisaran ke Herak. Sekarang ada di Afganistan Modernen. Uluh Bek, yang berusia 16 tahun, kemudian menjadi gubernur di Samarhan pada tahun 1409. Pada tahun 1411, ia diangkat menjadi penguasa berdaulat seluruh Transoksiana. Nah, sains. Penguasa remaja itu bertekad mengubah kota itu menjadi pusat intelektual kekaisaran. Antara tahun 1417 dan tahun 1420, ia membangun sebuah madrasah seperti sebuah universitas atau institut di lapangan Registan di Samarhan. Saat ini berada di Uzbekistan. Dan ia mengundang banyak astronom dan matematikawan Islam untuk belajar di sana. Bangunan madrasah masih bertahan. Murid Uluh Bek yang paling terkenal di bidang astronomi adalah Ali Kusi. Meninggal pada tahun 1474. Kadizada Al-Rumi adalah guru paling terkemuka di madrasah Uluh Bek. Bersama dengan Uluh Bek, Al-Kasih dan beberapa astronom lainnya seperti Kadizada menghasilkan Zizhi Sultani, yaitu adalah katalog bintang komprehensif pertama sejak Zizhi Ilkani milik Observatorium Marageh dua abad sebelumnya. Zizhi Sultani berisi posisi dari 992 bintang. Kemudian Jamsit Al-Kasih, seorang astronom, juga ikut bergabung dengan Uluh Bek. Astronomi Astronomi mengkritik minat Uluh Bek ketika ia mengunjungi Observatorium Marageh Di usia muda, Observatorium yang terletak di Marageh, Iran ini merupakan tempat praktik astronomi ternama Nasir Al-Din Al-Tusi. Pada tahun 1428, Uluh Bek membangun sebuah Observatorium yang sangat besar mirip dengan Uranibor di Eropa milik Tico Brahe serta Observatorium Taki Al-Din di Konstantinopel. Karena adanya kekurangan dalam teleskop, ia meningkatkan akurasinya dengan menambah panjang sketch stand-nya. Yang disebut sketch stand fakri, memiliki radiu sekitar 36 meter atau 118 kaki dan keterpisahan optik 180 derajat detik busur. Sketch stand fakri adalah instrumen terbesar di Observatorium di Samarhar. Ada banyak instrumen astronomi lainnya yang terletak di Observatorium. Namun, sketch stand fakri adalah instrumen yang paling terkenal di sana. Tujuan garis sketch stand fakri adalah untuk mengukur ketinggian transik bintang-bintang, pengukuran ketinggian maksimum di atas cakrawala bintang-bintang. Perangkat ini hanya dapat digunakan untuk mengukur deklinasi benda-benda langit. Observatorium yang dibangun oleh Ulukbek adalah observatorium yang paling luas dan terkenal di seluruh dunia Islam. Dengan instrumen yang terletak di Observatorium di Samarhan, Ulukbek menyusun katalog bintang yang terdiri dari 1018 bintang. Hanya 11 lebih sedikit bintang daripada yang ada dalam katalog bintang Petolomeus. Ulukbek memanfaatkan dimensi dari Al-Sufi dan mendasarkan katalog bintangnya pada analisis baru yang tidak bergantung pada data yang digunakan oleh Petolomei. Sepanjang hidupnya sebagai astronom, Ulukbek menyadari bahwa ada banyak kesalahan dalam pekerjaan dan data Petolomeus yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Dengan menggunakannya, ia menyusun Ziz I. Sultani tahun 1437 dari 994 bintang yang umumnya dianggap katalog bintang terhebat antara Petolomeus dan Tycho Brahe, kesalahan serius yang ia temukan dalam katalog bintang Arab sebelumnya, banyak diantaranya hanya memperbarui karya Petolomei, menambahkan efek presisi pada garis bujur, mendorongnya untuk menentukan kembali posisi 992 bintang tetap dan ia menambahkan 27 bintang dari Abdel Al. Katalog buku bintang tetap karya Rahman Al-Sufi dari tahun 1964 yang terlalu jauh ke selatan untuk diamati dari Samarkand. Katalog ini salah satu yang paling orisinil pada abad pertengahan. Pertama kali diedit oleh Thomas Hyde di Oxford pada tahun 1665 dengan judul Jadafil Ima Fazi Safabit Sive Tabulae Long Eclat Tellarium Fix Arum Ex Observatory Uluhbek dan dicetak ulang pada tahun 1767 oleh Jisang. Pada tahun 1437, Uluhbek menentukan panjang tahun Sideris sebagai berikut. Dalam pengukurannya selama bertahun-tahun, ia menggunakan genomon setinggi 50 meter. Nilai ini ditingkatkan sebesar 28 detik pada tahun 1525 oleh Nikolaus Kopenikus yang mengacu pada perkiraan Tabit Ibnu Kura tahun 186 sampai dengan 1901 yang memiliki kesalahan plus 2 detik. Namun, Uluhbek kemudian mengukur nilai tahun tropis lain yang lebih tepat, yaitu 365 hari 5 jam 49 menit 15 detik yang memiliki kesalahan plus 25 detik. Sehingga lebih akurat dibandingkan perkiraan Kopernikus yang memiliki kesalahan plus 30 detik. Uluhbek juga menentukan kemiringan sumbu bumi sebesar sebagai berikut. Dalam sistem seksagesimal derajat, menit dan detik busur yang dalam notasi desimal diubah menjadi sebagai berikut. Matematika Dalam matematika, Uluhbek menulis tabel trigonometri nilai sinus dan tangan yang akurat hingga setidaknya 8 tempat desimal. Hubungan luar negeri Setelah Uluhbek menjadi gubernur Samadhan, ia membina hubungan diplomatik dengan Kaisar Yongle dari dinasti Ming. Pada tahun 1416, utusan Ming, Chen Cheng, dan Lu'an mempersembahkan barang-barang sutra dan perak kepada Uluhbek atas nama Kaisar Yongle. Pada tahun 1419, tim murid mengirimkan utusannya sendiri, Sultan Shah dan Muhammad Baksi ke Istana Ming. Utusan Uluhbek berkemul dengan Giyad Aldin Nakas dan utusan lain yang mewakili sahuk, Pangeran Baik Sungur, dan otoritas timurit lainnya di Beijing. Namun mereka tinggal di asrama yang tertisah. Giyad Aldin Nakas bahkan melihat Kaisar Yongle menunggang kuda hitam yang besar yang merupakan pemberian dari Uluhbek. Pada tahun 1439, Kaisar Zhentong memerintahkan seorang seniman untuk membuat lukisan kuda hitam berkaki putih dan dahi putih yang dikirim oleh Uluhbek. Enam tahun kemudian, Kaisar Ming mengirim surat kepada Uluhbek untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua hadiah dari Samarhan. Kaisar mengirimkan emas dan batu giyok tombak berkepala naga, kuda bagus dengan pelana, dan barang sutra bersulam emas beraneka ragam kepada Uluhbek, serta barang sutra dan pakaian untuk keluarga Pangeran-Pangeran timurit. Perang suksesi dan kematian. Pada tahun 1447, setelah mengetahui kematian ayahnya Sahruk, Uluhbek pergi ke Bak. Di sini ia mendengar bahwa Al-Al-Daula, putra mendiat saudara laki-lakinya Bayi Sumur, telah mengklaim kekuasaan kekaisaran timurit di Herak. Akibatnya, Uluhbek berbaris melawan Al-Al-Daula dan bertemu dengannya dalam pertempuran di Mugrab. Dia berhasil mengalahkan keponakannya dan maju menuju Herak, menyerang penduduknya pada tahun 1448. Namun, Abul Qasim Babur Mirza, saudara laki-laki ala Al-Daula, datang membantu dan mengalahkan Uluhbek. Uluhbek mundur ke Bak, di mana ia menemukan bahwa gubernurnya, yaitu putra sulungnya sendiri, Abdal Latif Mirza, telah memberontak melawannya. Perang saudara lainnya pun terjadi. Abdal Latif merekrut pasukan untuk menemui tentara ayahnya di tepi sungai Amudarya. Namun, Uluhbek terpaksa mundur ke Samarhan sebelum pertempuran terjadi. Setelah mendengar berita kekacauan di kota tersebut, Abdal Latif juga segera mencapai Samarhan dan Uluhbek tanpa disadari menyerah kepada putranya. Abdal Latif membebaskan ayahnya dari tahanan, mengizinkannya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun, dia memastikan Uluhbek tidak pernah mencapai tujuannya. Sehingga, Uluhbek dan saudara Al Latif sendiri, anak dari Uluhbek sendiri, yang juga merupakan adik dari Abdul Al Latif, dibunuh pada tahun 1449. Akhirnya, reputasi Uluhbek dapat dipulihkan oleh keponakannya, yaitu adalah Abdallah Mirza pada tahun 1450 sampai dengan 1451 yang meletakkan jenazahnya di kaki Sultan Temur di makam Bur'e Emir di Samarhan.